Intro 5 Pesawat Angkut Militer Paling Canggih di Asia Tenggara Halo semua, kembali lagi di channel Top 5 Merdeka Military Transport Aircraft atau pesawat angkut militer adalah salah satu alutsista yang sangat penting dalam militer sebuah negara Dengan pesawat angkut militer, sebuah keperluan dapat diangkut dengan mudah Mulai dari kendaraan tempur, senjata, dan juga personil tentara Bahkan tak hanya itu, pesawat angkut militer juga bisa difungsikan untuk membawa logistik alat-alat kesehatan dan obat-obatan Jadi ya, fungsi pesawat angkut militer ini memang sangat banyak Nah, untuk video kali ini, kita akan melihat pesawat angkut militer apa saja yang digunakan oleh militer di Asia Tenggara Namun, seperti biasa, kita akan bahas 5 saja yang sekiranya tercanggih dan populer dari yang lain Ingat juga, video ini murni merupakan pendapat mimir Dan urutan atau ranking itu tidak menentukan apa-apa So, berikut adalah 5 pesawat angkut militer paling canggih di Asia Tenggara versi top 5 merdeka 5. Antonov An-26 Yang pertama ini merupakan pesawat angkut militer buatan Uni Soviet Antonov An-26 diproduksi pada tahun 1969 hingga 1986 Pesawat ini bermesin turboprop ganda dan merupakan suksesor dari pesawat Antonov sebelumnya, yaitu Antonov An-24 Dalam sejarahnya, pesawat Antonov An-26 pertama kali terbang pada tanggal 21 Mei tahun 1969 Dengan mengusung desain sayap kanti lever set tinggi, turboprop kembar, kursi kanvas penerjun payung, dan undercarriage utama yang kokoh Dengan berat kosong 15 ton, pesawat ini mampu mengangkut muatan hingga 5,5 ton Itu sudah termasuk penumpang dan logistik Selain itu, pesawat dengan ukuran panjang 23,8 meter, lebar sayap atau wingspan 29,3 meter, dan tinggi 8,58 meter ini Berkecepatan jelajah hingga 240 knot atau 440 km per jam Kemudian, dengan mesin turboprop gandanya, pesawat ini memiliki tingkat pendakian hingga 8 meter per detik Pesawat Antonov An-26 juga mampu melakukan perjalanan sejauh 2.500 km Dengan syarat, bahan bakar harus penuh Nah, pesawat ini digunakan oleh militer maupun sipil Untuk militer, Antonov An-26 setidaknya digunakan oleh 27 negara di seluruh dunia Termasuk 2 diantaranya dari ASEAN, yaitu Angkatan Udara Laos dan Angkatan Udara Vietnam Sedangkan untuk versi sipil, ada setidaknya 15 negara yang menggunakan pesawat ini Termasuk satu-satunya dari ASEAN, yaitu Filipina 4. EADS KASA C-295 Berikutnya, ada C-295 atau yang lebih lengkap EADS KASA C-295 Yang satu ini merupakan pesawat angkut militer taktis Dengan dua mesin turboprop yang dibuat oleh Airbus Defense and Space di Spanyol Mulai diproduksi sejak tahun 1997 hingga sekarang Pesawat ini melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 28 November tahun 1997 Pesawat ini dapat mengangkut hingga 71 pasukan 49 penerjun payung dengan peralatan lengkap Ditambah lagi dengan satu orang penerjun utama Sedangkan untuk konfigurasi evakuasi medis atau mid-efact C-295 ini dapat membawa hingga 24 tandu Dengan 6 kursi tambahan untuk petugas medis Intinya, pesawat ini mampu mengangkut muatan maksimal hingga 7,05 ton Memiliki dimensi panjang 24,46 meter Lebar sayap 25,81 meter Dan tinggi 8,66 meter Pesawat C-295 ini mampu melaju hingga kecepatan 482 km per jam Di ketinggian yang optimal Selain itu, pesawat C-295 ini memiliki kemampuan APTS Atau sistem transfer palet kargo otomatis yang terletak di bagian belakang pesawat APTS ini memudahkan proses memasukkan atau mengeluarkan palet kargo di daerah terpencil Tanpa membutuhkan peralatan dukungan darat Tanya itu, berkat kekuatan, keterandalan, dan sistem yang modern Pesawat taktis berukuran medium ini mempunyai kemampuan beragam Dan fleksibilitas yang diperlukan baik untuk mengangkut personil Kargo dalam bentuk palet ataupun jumlah besar Evakuasi korban bencana Penugasan logistik dan komunikasi Ataupun kemampuan airdropping yang tersertifikasi Nah, di Asia Tenggara Pesawat canggih yang dibuat di Spanyol ini Digunakan oleh 4 negara Yaitu Angkatan Udara Filipina Angkatan Udara Thailand Angkatan Udara Vietnam Dan Angkatan Udara Indonesia Untuk Indonesia, beberapa unit dari pesawat C-295 ini Bahkan dirakit lokal oleh PT Dirgantara Indonesia 3. KASA IPTN CN-235 Next ada KASA garis miring IPTN CN-235 Yang merupakan pesawat angkut turboprop kelas menengah bermesin 2 Yang satu ini merupakan hasil dari kolaborasi antara perusahaan Spanyol KASA Dengan PT Dirgantara Indonesia Atau yang dulu lebih dikenal dengan sebutan IPTN PT DI dan KASA Mulai membangun pesawat ini pada tahun 1983 Dan hingga sekarang masih deproduksi Pesawat CN-235 ini mampu mengangkut muatan hingga 6 ton Yang terdiri dari 51 penumpang 35 pasukan penanjung payung 18 tandu Dan 4 palet HCU-6 Selain itu, dengan mesin turbopropnya Pesawat CN-235 ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 509 km per jam Dengan daya jelajah hingga 4.355 km Memiliki desain yang ergonomis dan kuat Pesawat CN-235 memiliki dimensi panjang 21,40 meter Lebar sayap 25,81 meter Dan tinggi 8,18 meter Nah, sampai sekarang Pesawat CN-235 ini sudah memiliki banyak varian Untuk PT DI saja Setidaknya telah membangun 5 varian Dari pesawat ini Termasuk varian CN-235-220 Yang baru-baru ini dibeli oleh Brigade Penerbangan Angkatan Darat Nepal Memiliki banyak keunggulan Seperti teknologi dek penerbangan yang canggih Konsumsi bahan bakar yang ekonomis Keandalan yang tinggi Dan perawatan yang mudah Membuat pesawat CN-235 ini memiliki banyak peminat Hingga sekarang Pesawat ini dikenal sebagai salah satu pesawat angkut terpopuler di dunia Dengan kurang lebih 30 negara pengguna di seluruh dunia Baik militer maupun sipil atau kepemerintahan Negara-negara seperti Amerika, Korea Selatan, dan Perancis Juga tak luput menjadi pengguna setia dari pesawat CN-235 ini Bahkan negara Turki merupakan pengguna dengan jumlah terbesar Yaitu sekitar 59 unit Nah, untuk kawasan Asia Tenggara sendiri Pesawat CN-235 ini digunakan di 4 negara Yaitu Angkatan Udara Brunei Angkatan Udara Thailand Angkatan Udara Malaysia Dan tentu saja Indonesia Digunakan oleh TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut 2. Lockheed Martin KC-130 Lockheed Martin KC-130 merupakan keluarga pesawat angkut militer versi tanker Extended Range Yang dimodifikasi untuk pengisian bahan bakar di udara Pesawat ini adalah hasil dari pengembangan pesawat angkut legenda C-130 Hercules yang terkenal itu Pesawat yang dibuat oleh perusahaan asal Amerika Serikat Lockheed Martin ini Mulai diperkenalkan tahun 1962 Hingga tahun 2004 Pesawat ini masih diperkenalkan dengan versi terbarunya Yaitu KC-130J Nah, pesawat ini mampu mengangkut muatan hingga 19,09 ton Dan tak hanya palet ataupun personel tentara Pesawat ini juga bisa mengangkut 2-3 rantis Humvee atau M113 APC Selain itu, pesawat KC-130 ini merupakan pesawat tanker atau transportasi taktis multiperan dan multimisi Jadi tak hanya untuk mengangkut logistik dan personel Tetapi juga berfungsi untuk pengisian bahan bakar di udara Bahkan di salah satu varian terbarunya, yaitu KC-130J Juga dilengkapi kemampuan Harvest Hawk atau Hercules Airborne Weapon Skid Yang dilengkapi dengan senjata tembakan dukungan darat Dalam bentuk rudal hellfire atau griffin Bomber pemandu presisi Ataupun cannon 30mm Dari segi dimensi, pesawat ini memiliki panjang 29,79 meter Lebar sayap 40,41 meter Dan tinggi 11,84 meter Selain itu, dikarenakan pesawat ini bermesin 4 turboprop Sehingga memiliki kecepatan maksimum yang lebih tinggi dari pesawat-pesawat sebelumnya Yaitu hingga 671 km per jam Dengan daya jelajah hingga 5.250 km Nah, sampai sekarang Pesawat KC-130 ini digunakan setidaknya oleh 17 negara di dunia Tiga di antaranya dari Asia Tenggara Yakni, Angkatan Udara Malaysia dengan varian KC-130T Angkatan Udara Singapura dengan varian KC-130B dan KC-130H Serta Angkatan Udara Indonesia dengan varian KC-130B Sebelum kita lanjut ke nomor 1 Pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah Dan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini 1. Airbus A400M Atlas Yang terakhir, ada pesawat angkut militer buatan perusahaan yang sama dengan pesawat C-295 Yaitu Airbus Defense and Space Airbus A400M Atlas Atau kita singkat saja dengan A400M Merupakan pesawat angkut militer bermesin 4 turboprop Yang berperan sebagai airlifter taktis Dengan kemampuan strategis untuk menggantikan pesawat angkut yang lebih tua Pesawat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 Setelah 6 tahun lamanya proses produksi Tapi sampai sekarang pun masih diproduksi Pesawat A400M mampu mengangkut muatan hingga 37 ton Yang terdiri dari 116 pasukan lengkap, 66 tandu, dan 25 petugas medis serta kompartemen lainnya Namun selain berfungsi sebagai pegangkut A400M juga mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara Dan evakuasi medis sama seperti Lockheed Martin KC-130 yang kita bahas di nomor 2 Nah, pesawat ini memiliki dimensi panjang 45,1 meter Lebar sayap atau wingspan 42,4 meter Dan tinggi 14,7 meter Walaupun memiliki ukuran yang jumbo Pesawat A400M masih mampu melaju dengan kecepatan hingga 781 km per jam Dengan jarak jelajah hingga 8.700 km di kapasitas feri Sedangkan kalau max kapasitas Pesawat ini berdaya jelajah hingga 3.300 km saja Tak diragukan lagi Pesawat A400M ini merupakan pesawat yang canggih Dengan sederet kemampuan dan fungsinya Bahkan menurut Wikipedia Pesawat ini memiliki harga per unitnya mencapai 2,8 triliun Wow Namun dengan harga yang super mahal Membuat operator pesawat A400M Atlas tidak terlalu banyak Yaitu sekitar 8 negara di seluruh dunia Seperti Jerman, Perancis, Spanyol, Britania Raya, Turki, Belgia, Luxembourg Dan satu-satunya negara di Asia Tenggara, Malaysia Malaysia membeli pesawat A400M ini pada Desember tahun 2005 Dan sampai pada bulan Maret tahun 2017 Menjadikan negara Malaysia negara non-NATO pertama yang membeli pesawat ini Sedangkan Indonesia menurut Wikipedia Kita sudah mengakuisisi 5 dari pesawat ini pada tahun 2017 Kemudian pada tahun 2018 Tendi Angkatan Udara dan Indonesia Trading Company atau ITC Mengumumkan bahwa mereka mempertimbangkan untuk memesan 2 pesawat A400M ini Yang akan dikawal oleh Angkatan Udara Indonesia Dan nantinya akan bertindak dalam peran anggutan udara Jadi, itulah dia 5 pesawat angkut militer paling canggih di Asia Tenggara Versi Top 5 Merdeka Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru Tulis saja di komen bawah Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka Share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya Terima kasih banyak karena telah menonton Dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya